Ini terjepit ini gua, kena cucur ini gua ya, gimana ini bos, gimana, coba deh bos, ya bos sendiri deh ngomong sama Bapak Liss Jossigi Viral, telpon Ibtu Rudiana dengan petinggi disadap, Buidia bongkar jenderal bintang tiga ketar-ketir Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah Banyak yang ketar-ketir, enggak hanya Rudiana aja, gua berani bertaruh ya, enggak Rudiana aja yang gemetar dalam kasus ini bro Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri Untuk reaksian kali ini, yang pastinya semakin menarik disimak adalah edukasinya dari ibu dia Mengenai kekhawatiran-kekhawatiran oknum yang terlibat di kasus pini ini, kemungkinan besar sekarang lagi panik ya Nah, paniknya itu seperti apa? Karena dari semua pihak ini kan sedang berupaya Mana yang berbohong dan mana yang berkata jujur, ini kan lagi diupayakan Kesaksian, digali lagi, dikuliti lagi kasus pini dari nol Tapi kayaknya ada yang keter-ketir nih, mungkin gitu Kita simak aja seperti edukasinya Buidia ini menarik untuk disimak Makin terjepit ini gua, kena cucur ini gua, ya Gimana ini bos, gimana Coba deh bos, ya bos sendiri deh ngomong sama Bapak Liss Jussigit gitu kiranya Begitu bro, ya Banyak yang keter-ketir Enggak hanya Rudiana aja Gua berani bertaruh, ya Enggak Rudiana aja yang gemetar dalam kasus ini bro Ya, ada yang ditutupi lah Hei, seenak betul ya Manis banget deh kasus Nah, gini Terus dia balik lagi Bos gak diangkat-angkat ini bos, ya Allah Nih nih, saya nih Rudiana nih ya Saya Rudiana nih Telepon mantan, ya mantan-mantan dulu ya Bos gimana ini bosnya Bos, coba bereskan dulu itu yang cuop-cuop Yang di TikTok, yang di Youtube Bikin gua gak nyenyak tidur ini bos Gimana bos, urusannya bos, udah beres apa belum ya Pokoknya singkirkan dulu itu yang bunyi di TikTok itu Singkirkan dulu Ya, itu kata bos Ya Kenapa ada yang merinding, bener itu Ah, itulah bro Ya, itulah kasus Ya Itulah kasus Bukan Itu mah bukan Ini perdagangan bro Perdagangan jual-beli bro Bu, masih pagi udah ngoce Lah, harus lah Kenapa kamu pagi-pagi udah nonton Ya Kenapa kamu pagi-pagi udah nonton Masak sana, masak Hahaha Ya udah, lebih dulu saya yang hajar lo ya Masak sana, masak Pagi-pagi udah nonton gue lo Iya kan Eh Walaikumsalam Nih, nih, nih Gue meraktekin orang lagi ketar-ketir nih ya Disana ya Gue lagi peragain ya Atuh bos, gimana Itu Orang giring-giring ngulu Ya, masalah HP Pinal lah Masalah HP anak gue lah Ya bos Gimana bos caranya ini Hahaha Ya, pokoknya bereskan dulu itu Ya, si Widya itu bereskan dulu itu Ya, pokoknya Ya, setelah itu kamu Itu ya kan Kalau mau minta uang Ntar ke saya dah Ya Bereskan dulu itu Widya ya Bahaya itu orang Hahaha Itu udah tradisi bro Ya, udah tau Kita mah Hahaha Jangan lupa itu bro ya Hahaha Ada yang lagi takut saat ini Ya, ada yang takut Ya, kenapa Ya Hahaha Kenapa Apalagi bahas masalah makam kemarin Kalau emang dia itu disiksa Dan segala macam Bongkar kembali untuk penyidikan Ya kan Untuk kepentingan hukum ini Ini kan udah dilemparkan ke Yang namanya Limpahkan ke yang namanya Mabespori ini ya Kata Mabespori gimana Jawabnya Kita akan dalami Akan gali Ya kan Akan pelajari Dia mau belajar Ya, dia masih belajar Itu aja Kapori Mabespori aja Ya, disana Ya, masih belajar bro Baru mau belajar Ya kan Begitu bro Alasannya Coba Kalau yang kemarin Somasinya Deddy Mulyadi Sama Deddy Gercep Wah, langsung pengumuman nih Wah Pelanggaran IT Ya kan Pencemaran nama baik Langsung gercep Kalau Rudiana yang melapor Tapi kalau ada orang Yang melaporkan Rudiana Ya, berbohong Ya, disitu Kami akan pelajari Lebih dalam Lebih dalam 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 banget Ya Kami akan pelajari Kami akan dalami Ya Dalam banget gitu ya Belajar lagi Belajar dan belajar Begitu bro Kalau untuk somasi Yang namanya Deddy Sama Bapak Denny Dari kasus penuh ini Pastikan ini jadi Bikin penasaran nih Apalagi kan di Kepulisan itu Pasti ada pergantian Ya Yang senior sebelumnya Atau Bapak Kepala-Kepala Mantan Sebelumnya juga ini tuh Tadi dibahas Sama Ibu Widya Takutnya yang sebelumnya Terlibat Tapi yang sekarang kan Yang Baru ini Bapak Alif Yosugit kan Dengan orang-orang Gerbongnya terbaru ini kan Pasti Ini ya Mau gak mau Harus Menelusuri Kasus penuh ini Dan semoga bisa terungkap Dengan fakta Jujur Tidak berkaitan lagi Dengan orang yang sebelumnya Kalau Bapak Ibu Widya Kan udah lama nih Dia Di kepolisian Cirebon Sampai dia Diangkat menjadi itu Itu juga kan Ada proses Jadi lucu Ini Ibu Widya Memperhatikan ketar-ketir Takutnya Okum-okum sekarang Sedang mencari Pelindungan atau apalah Itu pembelaan diri Yang sebelumnya mungkin Hilap Terlibat Dari mulai penyiksaan Tujuh terpidana Yang pakai step last Dan lain-lain Terus sekarang juga Makam Eki Takutnya dibongkar Atau gimana nih Itu makam Eki Atau bukan Ini juga kan Beritanya masih sepengsiur Katanya Eki Dibilang masih hidup Ini juga kan Jadi pertanyaan besar ya Buat kita semua Nanti kalau Tiba-tiba Eki masih hidup Makin rame Ini kalau ya Kalau Kita simak lagi Edukasinya seperti apa Kanan nih Wah Dedy Mulyadi Soalnya ada nih Sayembaranya 300 juta Wah Mayan nih Mayan Mayan nih 300 juta Paling enggak masuk kantong Gua nih Ada Laporan Somasi Dari Seorang Rudiana Dan A.F 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 gitu loh Hebat kali itu A.F Ngalahin BNN itu A.F Karena apa ya Penting sekali Untuk kepolisian ini A.F Kenapa Kedua Saksi-saksi sebanyak itu Tidak ditanggapin Kita harus Muncul Kenapa Kenapa Tidak ditanggapin Tidak bunyi Tidak bunyi cuap-cuap Tidak bunyi cuap-cuap Gitu ya Banyak yang gerak masalahnya Gitu bro Gimana ini bos Semakin dipepet terus Saya ini Semakin dihajar Makin diancam Kayaknya Bu Widya punya tim Intel Atau tim yang bisa Mengetahui mata-mata Sampai segitu Bisa menggambarkan situasi Di luar Di oknum-oknum Yang mungkin Sebelumnya terlibat Gitu Gimana tanggapin Di komentar Nah sekarang ini Kabar-baiknya juga Ditambah oleh Tim Sus Yang kemarin Hari Senin kemarin Sudah mulai penyelidikan Ketujuh terpidana Ya di dua lapas Berbeda Salah satunya Itu Ripaldi Yang sebelumnya itu Kan dia Sebenarnya udah diponi Satu tahun setengah Di hukum Di hukum Karena membawa Senjata tajam Di depan mal Di cirebot Lah kok Malah dilibatkan Ke kasutina Malah ditambah Malah ditambah Hukumannya Delapan tahun Penjara Eh maaf Seumur hidup Itu sekat-atat Yang delapan tahun Gimana responnya Disini Tim Sus Sudah menjelaskan detail Hasil penyelidikannya Seperti apa Kita simak ya Si yang disebutkan Itu empat Nah oleh pola jawab Ini belum ditindaklanjuti Saksiasi tersebut Akan tetapi Oleh Tim Sus ini Empat orang itu Sudah dimintai keterangannya Dari empat ini Berkembang Supaya Total yang dihadirkan Atau dimintai keterangannya Ada sekitar 20 orang lebih Dan inilah yang menjadi Petunjuk kronologis Yang sebenarnya Apa yang terjadi Dan apa yang dilakukan Oleh Eki dan Fina Pada saat hari Sabtu Sebelum kejadian Hari Jumat Sebelum kejadian Dan pada saat Akan kejadian Pada Malam minggu itu Ini sudah Terurai Makanya ini sudah ada Titik terang Terkait Eki kemana saja Pada saat Hari Jumat Hari Sabtu Dan Sebelum kejadian tersebut Alhamdulillah oleh tim Timsus ini Sudah mempunyai Kronologis yang kuat Didukung oleh Data-data yang kuat Tentunya data ini Bisa dipertanggungjawabkan Secara hukum Keterangan yang Diberikan oleh Saksi-saksi lain juga Sudah Disinkronkan Dengan Jejak digitalnya Makanya Inilah Penyidik yang Benar-benar mencari Suatu Pengungkapan Dari awal Karena Apabila terus Kita Melihat ke Kronologis yang tertuang Dalam BAP Ataupun putusan Ini akan Selamanya buntu Nah makanya Dengan adanya tim ini Mudah-mudahan bisa Terungkap semuanya Secepatnya dapat Di Ungkap Kepastian Peristiwa tersebut Satu lagi pak 20 orang itu Teman-temannya Eki sebuah Atau gimana pak Nah yang 20 orang ini Adalah pengembangan Dari 4 orang Yang sudah Diserbukan oleh Liga Akbar Pada saat Di Kolda Oke Liga Akbar Nah ini berkembang Dari sini Sampai ke 20 orang Lebih itu Ada sangkut pautnya Dengan Peristiwa Pukulnya Di Warpat Teman Pada saat Eki juga Mengunjungi Teman-temannya Yaitu di tengah Tani Dan di lokasi Lain Makanya 20 orang ini Dikumpulkan Dan itulah Bisa ditarik Kronologis Yang bisa dipastikan Kemana Eki sebelum Kejadian Dan pada saat Kejadian Eki itu Ada dimana Dan menekati Jam berapa Kejadian Bisa Iyalah Ini kan Di awal Terlalu fokus Ke rumah Pina Keluarga Dan Tujuh terpidana Malah Ekinya Nggak Dibahas Sebelum-sebelumnya Ini juga Jadi Petunjuk Ibarat Kasus ini Sedang Mengumpulkan Puzzle Dan Puzzle Sekarang Mulai Tersusun rapi Dan Kasus ini Mulai Terang-benerang Seperti itulah Perkiraannya Kita simak lagi Dari Ini Masih Terusannya Dari Pengacara Ibu Titin Sakatatal Yang Menjelaskan Untuk Menantang Ibu Rudiana Di Apa tuh Namanya Sumpah Sebelumnya Dan Ibu Titin tuh Sedih Ketika Sakatatal Di usia 15 tahun lalu Harus Apa Terpaksa Menerima hukuman Di Kasus Pina Cirebon Ini Seperti apa Karena Hanya Ibu Titin Yang dulu Katanya Diludahi Bahkan Mirislah Dipintah Dari Berbagai Pihak Kita simak aja Dari keterangan Ibu Titin Ini Kalau dulu Mas Di 2016 Kan Saya keluar aja Tuh kan Udah banyak Apa sih Masa Yang demo Terus Saya dulu Diludahin Mas Ibu Dasar Pengacara Punggur Terus Saka Masih kecil Sakanya Nggak ngerti Mas Tetapan Makanya Dia susah Dia susah diajak Ngomong Karena mungkin Dia 15 tahun Terus Dapat Pelakuan yang Luar biasa Jadi Kayak Saya Kenapa Sih Gitu Kayak Susah Ditanya Dia jalan Dari Ada Mobil tahanan Itu Ini Terus Kalau Misalnya Kan Mau Sidang Kan Dijemput Mas Dijemput Sepan Saya Ngejemput Saka Misalnya Nengokin Saka Itu Kiri Kanan Tuk Diteriakin Saya Memang Udah Kayak Gitu Pendemon Banyak Banyak Mas Tidak Itu Angkota Dewan Mas Yang Demonya Itu Seperti Tokoh Masyarakat Akhirnya Kan Ya Udah Kita Udah Gak Bisa Apap Nah Waktu Sidang Saka Duduk Disitu Kan Saya Ingat Waktu Saka Dulu Mas Ya Allah Dulu Kamu Kok Duduk Gitu 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 Yang Gak Anggota Dewan Itu Saatnya Masih Menjabat Ya Enggak Mas Sekarang Saya Sesi Dapat Informasinya Sekarang Kalau Pagi Pagi Nyapu Di Halaman Rumah Nanti Saya Pengen Tau Komentar Siang Gitu Yang Gimana Gitu Ini Ngomong Gini Ini Pengacaranya Perempuan Kalau Punya Anak Perempuan Diperlakukan Begitu Ibu Sidang Pertama Satu Mobil Mafalat Dan Krisna Murthy Kita Dielolukan Gimana Ibu Perasaan Luar Biasa Karena Saya Juga Nggak Nyangka Dulu Saya Mohon Maaf Sendirian Gitu Saya Ngomong Gila Yang Yang Lain Percaya Ini Pembunuh Karena Gini Hakim Juga Berpendapat Begitu Hakim Ibu Etik Purwan Insinya Namanya Itu Dia Apa Sih Kalimat Kepeng Kewartawan Geng Moto Pembunuh Ini Sangat Sadis Dan Kejam Itu Esit Mendia Esit Pembunuh Etik Sendiri Yang Ngomong Kaya Gitu Padahal Sekat Kata Tadol Mungkin Motor Nah Sekarang Saya Kondisinya Berangkat Pada Mobil Mewah Gitu Ya Allah Saya Gimana Kenapa Sih Gak Dulu Gitu Semua Kali Nih Pada Waktu Jadi Adu Saya Oke Kira Notum Apalagi Bukti Apalagi Yang Kemarin Diajukan Sama Ya Mungkin Hikbahnya Dengan 8 tahun Akhirnya Doa Dari 7 Terpidana Dan Terutama Sakatata Yang Sudah Bebas Duluan Ini Bisa Berupaya Mendapatkan Keadilan Sesungguhnya Dan Sakatata Sebegitu Ngototnya Karena Dia Bukan Pelaku Yang Membunuh Marhumah Pina Gimana Penganggapan Di komentar Di kasus ini Lihat episode berikutnya Dan Terima kasih Bye Bye